Ganjar merupakan gubernur yang disegani di negeri ini. Beliau ternyata memiliki jiwa seni yang tinggi dan memiliki bakat yang baik untuk ber-rekting, baik di layar kaca maupun di layar lebar. Tercatat hingga saat ini, selain beberapa kali mengisi acara di televisi, laki-laki kelahiran 28 Oktober 1968 tersebut juga telah terutambil bagian dalam dua film produksi dalam negeri. Film layar lebar pertama yang mencatatkan keterlibatan seorang Ganjar Pranowo adalah film berjudul Sang Prawira. Film ini dirilis pada tahun 2019 lalu. Dalam film berdurasi 118 menit tersebut, Pak Ganjar memang tidak terlibat dalam porsi yang besar. Beliau menjadi salah satu cameo dengan memerankan perwira kepolisian berpangkat kombes. Setelah film Sang Prawira, Ganjar Pranowo baru-baru ini juga terlibat dalam film laris berjudul Yowes Bentiga. Dalam film berjenre drama komedi musikal tersebut, Ganjar Pranowo berado akting dengan Bayuska, Joshua Soherman, Brendan Salim, dan Tutus Thompson. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.